Intro Selamat pagi Kita kembali lagi beribadah di hari Minggu Oke, sekarang tanggal berapa Mbak Ija? Tanggal 8 Selamat pagi Apa yang Mbak? Siapa ya Pak? Karena sudah terlalu lama di rumah, jadi siapa namanya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada Kak Eta, Ada Kak Ija, Ada Kak Ija Sekali ini kita akan sama-sama ibadah di rumah, Sekolah Minggu Kita akan sama-sama pujikan Mbak Ija Apa ya Mbak Ija ya? Adalah suka cita Semua ada suka cita yuk Meskipun di rumah kita tetap ada suka cita di rumah Oke kita mau pujikan Bangkit berdiri Kita sambil bayang lagi yuk Adalah suka cita di hatiku Di hatiku Di hatiku adalah suka cita di hatiku Tetap di hatiku Aku bersyukur, bersuka cita Kasih Tuhan diam di dalamku Aku bersyukur, bersuka cita Kasih Tuhan diam di dalamku Bersyukur, bersuka cita di dalamku Aku bersyukur, bersuka cita Kasih Tuhan diam di dalamku Aku bersyukur, bersuka cita Kasih Tuhan diam di dalamku 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 Nah adik-adik sebelum kita memulai ibadah kita pada hari minggu ini Yuk sama-sama kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa Selamat pagi ya Bapak Selamat pagi ya Yesus Tuhan terima kasih Atas pagi yang cerah dan indah ini ya Bapak Tuhan kami hari ini berkumpul di rumah masing-masing Untuk beribadah dan memuji memuliakan namamu Tuhan kiranya kau berkati ibadah ini Agar bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga akhirnya Berkati setiap kami ya Bapak Siapkan hati kami, ketinggal kami, pikiran kami, dan mulut kami Terima kasih Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Aluya, amin Kita tadi sudah berdoa, setelah berdoa kita hari ini mau belajar sesuatu Belajar apa ya, belajar apa ya Mbak Ica ya Belajar apa ya Mbak Michelle Kita harus hati-hati dalam menggunakan Menggunakan apa? Alu Kita minggu ini mau belajar bersama-sama, berhati-hati Menggunakan apa ini namanya? Tangan Kemudian apa ini yang ada dua di depan untuk melihat apa ini Mbak-Mbak ini? Mata Mata Kemudian ada lagi, satu lagi yang kita harus hati-hati Kalau yang untuk berjalan itu apa ya? Apa kayak Michelle? Mata ya Kami cik dong Kami cik Minggu ini kita semuanya mau belajar bersama-sama berhati-hati Menggunakan tangan, mata, dan kaki Kenapa ya? Nanti kita lihat ya, firmannya hari ini apa? Kenapa kita harus belajar berhati-hati menggunakan tangan, mata, dan kaki Tapi sebelumnya kita mau menyanyikan dulu hati-hati Menggunakan tangan, oke? Kita berdiri lagi yuk, supaya semangat yuk Hati-hati gunakan tanganmu Hati-hati gunakan tanganmu Menggunakan tangan, mata, dan kaki Allah takar istidak melihat ke bawah hati-hati gunakan matamu Hati-hati gunakan hatimu Hati-hati gunakan hatimu Allah takar istidak melihat ke bawah hati-hati gunakan hatimu Hati-hati gunakan tanganmu Hati-hati gunakan tanganmu Allah takar istidak melihat ke bawah hati-hati gunakan tanganmu Hati-hati gunakan matamu Hati-hati gunakan matamu Allah takar istidak melihat ke bawah hati-hati gunakan matamu Hati-hati gunakan tanganmu Hati-hati gunakan tanganmu Hati-hati gunakan tanganmu Allah takar istidak melihat ke bawah hati-hati gunakan tanganmu Apa Bapak di surga melihat kebawah hati-hati pun agak timu Kita akan mendengarkan firman Sebelum mendengarkan firman kita mau pujikan satu laku Tuhan kau pembala kami Kalau yang belum tahu bisa lihat di tidur Jumaat ya Karena dia ada teksnya Kita mau pujikan sama-sama yuk Tuhan kau pembala kami Tuhan kami romba-Mu Bila kami maikmati Dikmah pelopananku Tuhan Yesus Juru selamat Kami ini milikmu Tuhan Yesus Juru selamat Kami ini milikmu Tuhan Yesus Juru selamat Tuhan Yesus Juru selamat Kami ini milikmu Tuhan Yesus Juru selamat Kami ini milikmu Selamat pagi adik-adik semua Adik-adik Madya terutama ya Pagi ini Kita akan membahas Tentang budaya Karena kita memperingati Gereja memperingati Sebagai bulan ini Sebagai bulan budaya Seperti apakah itu Terlebih kita Buka dalam doa dulu Mari kita berdoa Terima kasih Terima kasih ya Tuhan Yesus Atas kesempatan yang telah Kau berikan pada kami Malah dalam perjauhan begini Kami dapat bertemu Dan mendengarkan firman-Mu Tuhan kiranya Yang membuka hati kami Membuka pikiran kami Untuk Biarkan firman-Mu ini Masuk dalam kami Dan kami dapat Mendengarkan firman-Mu Meresapinya Dan dapat kami Lakukan di kehidupan kami Sehari-hari Terima kasih ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Sekarang berdoa Amin Ya Mari kita Buka Dari Markus 7 Ayat 1 Sampai 23 Karena ini Panjang sekali Jadi Adik Adik-adik baca dulu Di rumah Sendiri-sendiri Lalu ini Saya bahas Di berbagai Ayat yang Yang perlu kita Pahami lebih lanjut Jadi Langsung Saya ceritakan Aja ya Di sini Ceritanya Tuhan Yesus Dan murid-muridnya Sedang Makan Lalu Datanglah Ali Farisi Dan Orang Yaudi lainnya Nah Orang Farisi Dan Ahli-ahli Taurat ini Begitu tahu Bahwa Murid Tuhan Yesus Makan tanpa Membasuh tangannya Dulu Mereka Terus Bertanya Pada Tuhan Yesus Seperti Di Ayat kelima Karena Karena itu Orang-orang Farisi Dan Ahli-ahli Taurat itu Bertanya Mengapa Murid-muridmu tidak hidup Menurut Adat Istiadat Nenek moyang kita Tetapi Makan dengan tangan najis Jawabnya kepada mereka Ini Jawabnya Tuhan Yesus Benarlah Nubuat Yesaya tentang kamu Hayat orang-orang munafik Sebab ada tertulis Bangsa ini memuliakan aku Dengan bibirnya Padahal Hatinya jauh Daripadaku Percuma Mereka beribadah Kepadaku Sedangkan Ajaran Yang mereka ajarkan Ialah Perintah manusia Perintah Allah Kamu abaikan Untuk berpegang Pada Adat Istiadat Manusia Nah Ini Tuhan Yesus juga Berkata Yesus berkata pula Kepada mereka Sungguh pandai Kamu mengesampingkan Perintah Allah Supaya Kamu dapat Memelihara Adat Istiadatmu Sendiri Karena Musa Telah berkata Hormatilah Ayahmu Dan ibumu Dan siapa yang mengutuki Ayahnya Atau ibunya Harus mati Tetapi Kamu berkata Kalau seorang berkata Kepada bapanya Atau ibunya Apa yang ada padaku Yang dapat digunakan Untuk pemeliharaanmu Sudah digunakan Untuk korban Yaitu Persembahan Kepada Allah Maka Kamu tidak Membiarkannya Lagi Berbuat sesuatu Pun untuk Bapanya Atau ibunya Dengan demikian Firman Allah Kamu nyatakan Tidak berlaku Demi adat Istiadat Yang kamu ikuti Itu Dan banyak hal lain Seperti itu Yang kamu lakukan Nah Disini Apakah yang dikritik Oleh Tuhan Yesus Pertama-tama Tema kita pada hari ini Adalah Kebiasaan baik Membawa Budaya yang baik Nah Budaya itu apa sih? Kalau menurut Kamus KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia Budaya itu adalah Sesuatu Yang Terus Berulang-ulang Dan sulit untuk Dihilangkan Suatu kebiasaan Yang Sudah tertanam Dan sulit untuk Dihilangkan Nah Jadi budaya ini adalah Apa yang Diciptakan oleh manusia Dari kehidupan kita sehari-hari Bisa adik-adik Berikan contoh Di sekitar kita Misalnya Budaya tidak selalu yang Seperti tarian Atau kesenian topeng Atau bangunan candi Tidak selalu seperti itu Tapi juga bisa Hal-hal yang sederhana Misalkan Kalau kita melewati Orang yang lebih tua Biasanya agak membungkuk Sedikit gitu Atau bilang Nyun sewu Lalu Misalkan Kalau mau memberi Salam Atau memberikan sesuatu Ke orang lain Menggunakan tangan kanan Ada budaya yang Ada di sekitar kita Seperti itu Ada juga budaya Yang misalkan Ada di rumah kita Keluarga kita Dibiasakan Setiap hari harus bangun pagi Untuk bantu beres-beres rumah Atau Setiap bangun Harus Langsung merapikan Tempat tidur Itu adalah Kebiasaan-kebiasaan kita Nah Lalu Menurut ayat ini tadi Tuhan Yesus mengkritik Bagaimana Adat istiadat manusia Lebih dipedulikan Daripada Perintah Allah Ini yang Ingin digarisbawai Adat istiadat Orang Yahudi Tadi Jadi orang Yahudi Dalam hidup Bermasyarakat Pada waktu itu Mempunyai adat Bahwa Sebelum kamu makan Mereka harus Cuci tangan dulu Atau membasuh Tangannya Membasuh dirinya Supaya tidak najis Demikian Nah Namun mereka Malah Lebih memperhatikan Ke Adat istiadat itu Daripada Menuruti Atau Meresapi Perintah Allah Atau firman Tuhan Walaupun di Jaman sekarang Kita ini Cuci tangan Penting banget ya Ya tapi Yang ingin dilihat adalah Kenapa adat istiadat manusia Malah Lebih diperdulikan Daripada Perintah Allah Bahkan mereka Tidak segan untuk Seperti Menyalah-nyalahkan Kamu kok Tidak Cuci tangan dulu sih Kayak tadi Dan itu dibuat Menjadi alat Untuk menjatuhkan Orang lain Dan mereka Bisa jadi juga Apakah mereka tahu betul Sebenarnya Cuci tangan itu gunanya Untuk apa Atau sekedar Mereka ini Sekedar sebuah aturan Yang sudah Dari dulu-dulu Nenek moyang Kebiasaan itu Terus berulang Tanpa mereka tahu Arti sebenarnya Untuk apa Jadi tadi Dibuat untuk Membelokkan firman Tuhan Seperti yang Tadi Dikatakan Dicontohkan dari Perintah Musa Hormatilah ayah dan ibumu Dan itu Mutlak ya Lalu ternyata Mereka Mengartikannya Ditambah lagi Dengan Adat istiadat Kalau mereka sudah Mengorbankan Apa yang ada Pada diri mereka Dikorbankan Sebagai Persembahan ke Allah Maka mereka Enggak usah bertanggung jawab lagi Ke orang tua Tiba-tiba jadi seperti itu Kan itu Berbelok arah Jauh sekali Nah karena itu Tuhan Yesus Mengecam Sikap mereka Dan lagi Disini Tuhan Yesus Juga Menasehati Bahwa Intinya bahwa Firman Tuhan lah Yang Menjadi utama Dalam Kehidupan Kita Dia yang Menjadi utama Dan yang Tidak boleh ada Adat Atau Kebiasaan Kebiasaan dari manusia Yang Mengalahkan itu Dan lagi Ini ada yang Ayat yang bagus lagi Nah Ini di ayat 14 Lalu Yesus Memanggil lagi Orang banyak Dan berkata kepada mereka Kamu semua Dengarlah Kepadaku Dan Camkanlah Apapun Dari luar Yang masuk Kedalam seseorang Tidak dapat Menajiskannya Tetapi Apa yang keluar Dari seseorang Itulah yang Menajiskannya Disini Tuhan Yesus ingin menekankan Bahwa Apa yang dari luar Yang akan ke diri kita Itu tidak dapat Menajiskan kita Tetapi Apa yang dari Dalam diri kita Itu yang dapat Menajiskan Maksudnya Adalah Contohnya Dari hati kita Kita Merasa Iri Sama teman Atau Kita Benci Atau Jangan-jangan Menfitnah Teman kita Itu Kan Hal-hal yang sangat buruk Yang Tidak ingin Tuhan lihat dari Diri kita Karena itu Itulah yang malah Bisa menajiskan Manusia Berbohong Juga Nah Ini poin-poinnya Tuhan Yesus Di Markus 7 Tadi Lalu Bagaimana Dengan Kehidupan Kita Seperti Kita lihat Kita dengarkan Tadi Kalau Sebenarnya kita cuci tangan Kok akhir-akhir ini Lama ya 5 bulan ini Digalakkan Sekali Kita Harus cuci tangan Apakah pentingnya Kita juga harus paham Bahwa untuk Membunuh kuman-kuman Bakteri yang tidak dampak Di Tangan kita Karena tangan kita itu Untuk makan Kadang untuk Ngecek-ngecek Dan kadang juga Kalau Makan juga Di Ini kalau ada sisa-sisa bumbu Diisop dikit Itu bahaya kalau ada kuman-kuman Makanya kita Membersihkan tangan Untuk menjaga diri kita Lalu Misalkan Kenapa kok harus pakai helm Kalau naik motor Itu kan juga demi Apa yuk Apakah karena Hanya Supaya tidak Ditangkep polisi Tidak Jadi Supaya kita Aman Supaya dalam bergendara Menjaga keamanan kita Terus Kenapa ketika Misalkan Memberi sesuatu Atau Tadi ya Memberi salam Dengan tangan kanan Ke orang lain Kenapa ya Di Jawa ini Di pulau Tempat kita tinggal Di Jawa Memberi dengan tangan kanan Rupanya Adalah sebuah Kesepakatan bersama Yang disepakati oleh masyarakat Kalau itu menandakan Sebuah Gestur Atau Gerakan yang Sopan Itu Jadi Dengan kita Menggunakan tangan kanan Kita juga Menghargai Orang lain Juga Lalu Ada gak yang ini Dibiasain Bangun pagi Sama bapak ibunya Mama papanya Setelah bangun Baikin tempat tidur Itu mas om itu juga gitu Jadi Laman dari kebiasaan Yang mungkin awalnya susah Sering ditinggal gitu Terus diberitahu terus Sampai akhirnya Jadi sebuah budaya Yang Sampai besar Sukar dihilangkan Jadi biasa Setelah bangun tidur Oh langsung tiba-tiba Merapikan Atau mungkin juga Misalkan Ikut bersih-bersih rumah Nah dari sinilah Tuhan ingin Mengingatkan kita Untuk Kita juga Memberikan Yang baik Dari dalam Hati kita tadi Bukan mengeluarkan Hal-hal yang Tidak disukai Tuhan Tapi Hal-hal yang Disukai Tuhan Mengasihi sesama Atau bisa kita Gambarkan dengan Kemudian Kita melakukan Kebiasaan yang Baik Sudah Seperti yang sudah Dibilangkan tadi Membantu Temen Membantu Mama Papa Bantuin Adik Ngerjain PR Kalau Susahan Misalkan Ya Dengan Kebiasaan Kebiasaan Baik yang terus Menerus Itu dapat Menjadi sebuah Budaya Sehingga Adik-adik besar Nanti Sudah tertanam Melakukan hal yang Baik itu Jadi misalkan Yang gampang Kayak tadi Oh bangun Langsung Sempat tidur Bangun pagi Pagi Supaya bisa Bersih-bersih rumah Kenapa sih kok harus Bersih-bersih rumah kan Repot Karena kalau rumahnya bersih Yang tinggal di dalamnya juga Sehat Gitu Dan pasti lebih kerasan juga kan Kalau rapi Bersih Selain Tidak ada kuman Dilihat juga enak Jadi kerasan di rumah Demikian Jadi Kita Ingat lagi Tuhan Yesus berpesan Bahwa Tuhan Yesus lah Yang utama Firman Tuhan lah Yang utama Yang memimpin hidup kita Dan dengan firman Tuhan itulah Juga kita mengeluarkan Kebiasaan Kebiasaan Yang baik Yang Tuhan sukai Sehingga kita bisa menjadi berkat Bagi Sekitar kita Bagi keluarga kita Terima kasih Terima kasih adik-adik Selamat Hari Minggu Tuhan Yesus Tuhan kami Terima kasih atas Waktu yang kau berikan Sehingga kami dapat Menerima firmanmu Kiranya firmanmu ini Bisa menjadi Kekuatan bagi kami Bisa jadi pengingat bagi kami Dalam kami Dapat Melakukan Kebiasaan baik Yang berkenan Kepadamu Dan menjadi Anak-anakmu yang taat Dan menjadi berkat Bagi sekeliling kami Terima kasih Tuhan Berkatilah Gereja kami Berkatilah keluarga kami Teman-teman kami Kami Serahkan sepenuhnya Kedalam Tanganmu Yang mungkin dalam Kesusahan Yang dalam Kesulitan Tuhan yang memberikan Kekuatan Dan perlindungan Senantiasa Terima kasih Tuhan Doa Yang kurang sempurna Ini Akan kami tutup Dengan doa Yang telah kau ajarkan Pada kami Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah Gerendakmu Di bumi Seperti di surga Berikanlah kami Pada hari ini Makanan kami Yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni Orang yang bersalah Kepada kami Dan janganlah Membawa kami Dalam mencobaan Tapi lepaskanlah Kami Daripada yang jahat Karena aku Yang punya Kerajaan Kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Selamat hari minggu Lagi Tuhan Yesus memberkati Tiba saatnya kita akan Mengumpulkan Persembahan Gimana Mbak Echa Mengumpulkan persembahannya Untuk adik-adik Boleh menitipkan Persembahan Pada mama Papa Dengan cara Di scan Di QR Code Oke Oke Saat ini Kita akan Mengumpulkan persembahan Sambil menyanyikan Satu lagu Apa Mbak Misha Ya Alah itu baik Baik Tunjukkan tangannya ke depan Alah itu baik Yuk Allah itu baik Sungguh baik bagiku Ditunjukkannya Kasih setianya Yang menyanyikan Yang ku perlukan Menyanyakan kebaikan Menyanyakan kebaikan Menyanyakan kebaikan Yang ku perlukan Katakan kasih setianya Kasih setianya Tak pernah berubah Dulu sekarang dan selamanya Ajaklah kuasa dalam tantanya Yesus ku Yesus ku Luar biasa Tak pernah berubah Alah itu baik Sungguh baik bagiku Ditunjukkannya Kasih setianya Yang menyanyikan Yang menyanyikan Yang ku perlukan Yang menyanyikan Yang ku perlukan Menyanyakan kebaikan Menyanyakan kebaikan Menyanyakan kebaikan Menyanyakan kebaikan Yang ku perlukan Menyanyakan kebaikan Menyanyakan kebaikan Menyanyakan kebaikan Menyanyakan kebaikan Sekarang dan selamanya Ajaiklah wasa dalam namanya Kita mau katakan Yesus ku luar biasa Kata-kata setianya Pasti setianya Tak pernah berupa Dari kata-kata ya Tulu, sekarang dan selamanya Ajaiklah wasa dalam namanya Yesus ku luar biasa Sekarang lagi katakan Yesus ku luar biasa Sekarang lagi katakan Yesus ku luar biasa Kita sudah selesai dengan ibadah kali ini Tadi kita sudah mendengarkan firman Dan ada pesannya kita harus berhati-hati Menggunakan apa mbak mbak? Tangan 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 Harus berhati-hati Oke Betul Betul Kita akan pulang Kita akan menyanyikan satu lagi Lagu Yaitu dia harus semakin bertambah Dan kita harus semakin berkurang Supaya nama Yesus semakin bersinat Betul Dan kita bisa menjadi pelaku Vin Ma Oke kita mau nyanyikan lagu Dia harus semakin bertambah Dia harus semakin bertambah Bertambah dong Ku harus semakin berkurang Dan kita harus semakin berkurang Nama Yesus saja disembah Ku di tempat paling rakan Bila Yesus ditinggikan Dan salingnya dipitakan Pastinya menarik sama orang Datang kepadanya sekarang Dan kita harus semakin berkurang Dan kita harus semakin bertambah Ku harus semakin berkurang Nama Yesus saja disembah Ku di tempat paling belakang Bila Yesus ditinggikan Dan salingnya dipitakan Pastinya menarik sama orang Datang kepadanya sekarang Pasti Pastinya menarik sama orang Datang kepadanya sekarang Selamat hari minggu Selamat hari minggu Selamat hari minggu Dim aja ya Jangan kemana-mana Jangan kesehatan ya Tuhan Yesus Sampai berkati Dadah semua Sampai jumpa Tuhan Yesus Jangan lupa